Beliau mimpi berada di sebuah kebun Dan kebun itu tumbuh-tumbuhannya sangat rindang Dan berbuah yang lebat Buahnya itu bagus dan indah-indah Tiba-tiba di kebun itu muncul seekor babi Babi itu nyeruduk ngantemin pohon-pohon yang ada di situ Sampai hancur habis pohon-pohon yang ada di kebun itu Sehingga tinggal satu pohon itu Ketika tinggal satu pohon itu Muncul harimau Harimau itu langsung menerkam babi tadi Dan babi tadi diterkam harimau itu Dimakan oleh harimau Seperti babi itu memakan tumbuh-tumbuhan Pohon-pohon yang ada di kebun itu Maka sedih sekali Imam Hamad Sehingga seorang murid yang takdim sama gurunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ayahanda Kiai Haji Lohot dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita teruskan sama-sama kita mengaji menyerahkan diri kepada Allah SWT Kita masih dalam pembahasan yang sama hadis pertama pada penjelasan yang ketiga Pertemuan ketiga ini Melanjutkan penjelasan yang sudah sama-sama kita bahas kemarin Dimana inti daripada pembahasan itu adalah ikhlas Kemudian ikhlas itu Ternyata Belum paling tinggi Karena yang lebih tinggi itu adalah jujur Karena di dalam ikhlas perlu jujur Orang ibadah Ikhlas itu perlu jujur Tetapi kalau jujur Asridaku jujur Itu tidak perlu kepada apapun Karena jujur itu Menyampaikan sesuatu luar dan dalamnya sama Orang sholat Ketika ia sholat hatinya tidak hadir Itu namanya sholatnya tidak jujur Walaupun dia ikhlas Dimana ikhlasnya Saat dia sholat Niatnya adalah menjalankan perintah Allah SWT Maka ikhlas dia namanya Imam As-Samarkandi menyebutkan Siapa orang yang melakukan Apapun untuk Allah Allah akan terima Allah akan ambil Apa yang ia lakukan itu Akan tetapi Kalau dilakukan untuk manusia Maka Allah akan tolak Oleh karena itu setiap kita beramal Selalu di ujung-ujung dari niat kita itu Berbunyi Lillahi Ta'ala Oleh karena itu Jujur lebih tinggi Daripada ikhlas Karena di dalam jujur Sudah ada ikhlas Tetapi di dalam ikhlas Itu belum tentu Jujur Oleh karena itu Orang yang sholat kemarin Sudah kita bahas Harus menghadirkan Empat Orang yang sholat itu Yang pertama Khudu'rul Kolbi Hatinya hadir pada saat sholat Yang kedua Syuhudul Akli Akalnya sadar Sehingga Rekatnya tidak tertukar-tukar Kemudian yang ketiga Khudu'ul Arkani Ngikuti alur rukunnya sholat Jadi bagaimana Rasulullah Ngajarkan sholat Rukun-rukunya itu Diikuti Satu persatu Dengan tertib Ar-Rabi'ah Dan yang ketiga Khudu'ul Jawah Reh anggota tubuhnya Itu khudu' Oleh karena itu Umar bin Khotab Paling marah Kalau ada orang sholat Kemudian matanya jelalatan Lalu Apalagi Kalau ada orang sholat Lalu dia Dihadapannya memandang orang yang sholat itu Itu Umar bin Khotab Paling marah itu Dijelaskan di dalam kitab Al-Muhadzab Fisih Syafi Ibab sholat Baik Semua itu Yang kita lakukan Ketika kita sholat Sudah Khudu'rul Kolbi Syuhudul Akli Khudu'ul Arkan Khudu'ul Jawari Maka orang sholat Yang seperti itu Disebut dengan Musallin Wafin Sholat Dan sempurna Sholatnya Karena sholatnya Hati Dan Jasadnya Hati dan badannya Itu melakukan pekerjaan yang sama Hatinya menghadap Allah Mengikut jasadnya menghadap Allah Jasadnya terlihat menghadap Allah Hatinya Memang betul-betul menghadap Allah Lalu Ikhlas ini Letaknya di mana Ikhlas ini Berikutnya Imam Nawawi Menjelaskan Kauluhu Sallallahu 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 Innamal A'malu Bin Niyati Sesungguhnya Amal itu Tergantung pada Niat Aro Dhabihi A'malu Ta'ati Yang dimaksud Dengan Amal Tergantung Dengan Niat Itu adalah Amal Yang berkaitan Dengan Amal Amal Ketaatan Artinya Kalau Amal Ini Bukan Amal Ta'at Tidak Tergantung Kepada Niat Dunal A'mal L'mubahat Dan Ini Bukan Amal Yang Mubah Amal Yang berkantung Dengan Niat Itu Adalah Amal Ta'at Bukan Amal Yang Mubah Mubah Itu Gimana Mubah Itu Dikerjakan Tidak Apa-apa Ditinggalkan Juga Tidak Apa-apa Artinya Tidak Mengandung Unsur Beban Mubah Itu Dilakukan Boleh Tidak Dilakukan Boleh Mau Duduk Bersilah Boleh Mau Duduk Seperti Tahiat Akhir Juga Boleh Mau Duduk Sambil Nyandar Di Tangan Boleh Mau Duduk Sambil Nyandar Di Dinding Juga Boleh Jadi Ini Sebut Dengan Amal Mubah Kual Al-Haris Al-Muhasibi Al-Haris Al-Haris Al-Muhasibi Menjelaskan Al-Ikhlasu Layat Hulufi Mubahin Beliau Menyampaikan Ikhlas Itu Tidak Masuk Pada Kondisi Mubah Jadi Kita Duduk Menyandar Boleh Tegak Lurus Boleh Bersilah Boleh Yang Disini Tidak Ada Gantungan Niat Karena Niat Itu Tidak Ada Tidak Masuk Pada Amal Yang Mubah Karena Amal Mubah Itu Dia Tidak Mengandung Ibadah Mubah Itu Tidak Mengandung Ibadah Karena Kalau Ibadah Itu Ada Dua Pertama Dilakukan Mendapat Pahala Ditinggalkan Berdosa Namanya Wajib Yang Kedua Dilakukan Berpahala Ditinggalkan Tidak Apa-apa Namanya Sunnah Orang Sholat Tahiyyatul Masjid Sunnah Dilakukan Mendapat Pahala Tidak Dilakukan Tidak Berdosa Tetapi Rugi Itu Ada Bedanya Tidak Berdosa Tetapi Rugi Kenapa Tidak Memperoleh Pahala Maka Rugi Maka Ada Seorang Kiai Menyampaikan Definisi Sunnah Itu Bukan Dilakukan Berpahala Ditinggalkan Tidak Apa-apa Nanti Enteng Terus Ditinggalkan Beliau Menyampaikan Sunnah Itu Adalah Dilakukan Berpahala Ditinggalkan Rugi Banget Ketika Nyebut Rugi Itu Dia Tidak Mau Ketinggalan Kalau Dilakukan Berpahala Ditinggalkan Tidak Apa-apa Enteng Ditinggalkan Tapi Kalau Rugi Banget Namanya Rugi Maka Dia Mau Enggak Harus Melakukannya Dan Amal Mubah Ini Tidak Mengandung Pada Ibadah Seperti Apa Korof Il Bunyani Seperti Orang Membangun Sebuah Bangunan Tapi Ketika Ia Membangun Sebuah Bangunan Itulah Ligordin Tidak Untuk Tujuan Apa-apa Beligordir Ru'una Hanya Untuk Biar Biar Megah Saja Bangunan Itu Dia Membuat Bangunan Tapi Tidak Punya Tujuan Apa-apa Tujuan Membuat Bangunan Biar Biar Megah Terlihat Indah Gitu Saja Yang Seperti Itu Tidak Perlu Kepada Niat Membuat Bangunan Seperti Itu Akan Tetapi Kalau Seseorang Membangun Sebuah Bangunan Dan Itu Bangunannya Itu Memiliki Tujuan Ketika Dia Membangun Sebuah Bangunan Punya Tujuan Seperti Apa Kalmas Sajidi Seperti Membangun Masjid Masjid Kan Ada Orang Yang Kerjanya Dari Satu Tempat Ketempat Lain Membangun Masjid Ada Itu Kerjanya Bangun Masjid Bangun Masjid Bangun Masjid Ada Dan Orang Yang Membangun Jembatan Dan Orang Yang Membangun Tapal Batas Untuk Menunjukkan Batas Dari Satu Wilayah Dengan Wilayah Yang Lain Maka Niat Seperti Ini Dianjurkan Orang Membangun Masjid Pada Saat Dia Memulai Membangun Masjid Itu Maka Niat Disitu Dimunculkan Membangun Jembatan Niat Dimunculkan Membangun Tapal Batas Niat Dimunculkan Kenapa Karena Disitu Ada Nilai Ibadahnya Seseorang 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 Membangun Masjid Niatnya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Selama Masjid Itu Dipakai Untuk Beribadah Selama Itu Pula Orang Yang Membangun Itu Memperoleh Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kala Al-Haris Al-Muhasibi Kemudian Menjelaskan Wala Ikhlas Fi Muharramin Ikhlas Itu Yang Tadinya Tidak Berada Pada Barang Mubah Ikhlas Itu Juga Tidak Ada Pada Barang Yang Haram Tidak Ada Orang Mau Melakukan Barang Yang Haram Kemudian Dibarengi Lillahi Ta'ala Itu Tidak Masuk Umpamanya Ada Orang Yang Pengen Membongkar Rumah Orang Terus Lillahi Ta'ala Jam Tiga Malam Nanti Siap Linggis Bismillah Tidak Ada Yang Seperti Itu Tidak Ada Ikhlas Dalam Hal Yang Haram Umpamanya Pas Lagi Ketemu Daging Babi Ketemu Babi Di Belakang Rumah Terus Kita Tembak Babi Itu Kita Sembeleh Kemudian Kita Makan Kemudian Ketika Kita Melakukan Itu Ikhlas Lillahi Ta'ala Itu Tidak Ada Tidak Ada Ikhlas Pada Barang Yang Haram Walam Makruhin Dan Juga Barang Yang Makruh Tidak Ada Ikhlas Dalam Barang Yang Makruh Ini Dijelaskan Di Dalam Kitab Tuffatul Murid Ala Jawahari Tauhid Imam Bayjuri Mencara Sebuah Kitab Namanya Jawah Harut Tauhid Karya Syekh Ibrahim Al-Lakoni Beliau Menjelaskan Disitu Tentang Haram Dan Makruh Ini Tentang Haram Dan Makruh Ini Makruh Ini Beliau Ketika Menjelaskan Tentang Makruh Dan Di dalam Makruh Itu Tidak Ada Ikhlas Dan Di dalam Makruh Itu Tidak Ada Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Artinya Awalan Bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Karena Di dalamnya Adalah Makruhun Lidhatihi Kecuali Kalau Makruhun Lidhoyrihi Atau Makruhun Atau Haramun Lidhoyrihi Tapi Kalau Haramun Lidhatihi Zatnya Itu sendiri Yang Haram Maka Tidak Boleh Diawali Dengan Bismillah Pekerjaan Itu Seperti Mencuri Itu Kan Haram Lidhatihi Akan Tetapi Ketika Seseorang Mencuri Mengawali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka Membaca Bismillah Itu Double Menjadi Dosa Besar Berzina Umpamanya Berzina Itu Dosa Besar Walaupun Ketika Orang Memahami Tekstual Tidak Ada Larangan Zina Yang ada Larangan Mendekati Zina Wala Takrobus Zina Kalau Diartikan Seperti itu Berarti Zina Tidak Haram Kenapa Yang Dilarang Cuman Mendekati Itu Itu Kalau Memahami Tekstual Tapi Kalau Orang Memahami Dengan Ilmu Usul Fikih Di Dalam Bab Kiyas Maka Disini Masuk Pada Kiyas Namanya Kiyas Aulawi Mendekati Saja Tidak Boleh Apalagi Berzina Itu Orang Ketika Memahami Hanya Mana Hadisnya Mana Ayatnya Sebut Walah Takrobus Zina Tidak Boleh Jangan Kamu Mendekati Zina Oh Yang Tidak Boleh Mendekati Kalau Berzina Tidak Apa Ini Pemahaman Yang Salah Karena Memahami Al-Quran Itu Sudah Diberi Alat Untuk Memahami Oleh Imam Shafi'i Yaitu Dengan Usul Fikih Yang Meletakkan Dasar Usul Fikih Pertama Adalah Imam Shafi'i Rahimahullah Maka Ketika Ia Membaca Walah Takrabus Zina Jangan Kamu Dekati Zina Tapi Kalau Berzina Tidak Apa Ini Pemahaman Yang Sangat Salah Karena Dia Memahaminya Tidak Menggunakan Ilmu Ulama Nah Imam Bayjuri Beliau Menjelaskan Disini Seperti Apa Tidak Boleh Yang Makruh Itu Beliau Menyampaikan Seperti Melihat Kepada Aurat Istrinya Kepada Kemaluan Istrinya Ketika Dia Melihatnya Seperti Itu Kemudian Mengawali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka Tidak Boleh Mengawalinya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka Bismillahirrahim Ikut Makruh Ikut Makruh Lalu Bagaimana Kecuali Dalam Kondisi Kondisi Yang Terdesak Kondisi Yang Memang Memaksa Memaksa Harus Suaminya Melakukan Itu Memaksa Terdesak Betul Karena Alasan Kesehatan Maka Yang Seperti Itu Diperbolehkan Tetapi Istri Istri Sendiri Itu 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 Makruh Yang Seperti Itu Jadi Beliau Menyampaikan Seperti Itu Beda Dengan Makruhun Ligoiri Artinya Bukan Tatyanya Makruh Seperti Apa Seperti Makan Bawang Keaklil Basol Beliau Menyampaikan Itu Kalau Di Jambi Mungkin Dia Mengatakan Keakli Peti Mungkin Gitu Atau Keakli Jengkol Karena Beliau Bukan Orang Jambi Dia Tidak Tau Peti Tidak Tau Jengkol Seperti Makan Bawang Makan Bawang Itu Makruh Tapi Makruh Itu Adalah Makruh Ligoiri Makannya Tidak Makruh Bawang Yang Makruh Andekan Bawang Itu Baunya Sudah Hilang Nyenget Baunya Sudah Hilang Maka Bawang Itu Tidak Menjadi Makruh Karena Makruh Bawang Itu Lishid Daterih Karena Baunya Sangat Menyenget Makanya Hukumnya Menjadi Makruh Sama Dengan Jengkol Jengkol Itu Baunya Menyenget Kalau Tidak Menyenget Tidak Makruh PT Juga Begitu Ada Orang Bertanya Gimana Caranya Menghilangkan Bau Cingkol Ada Yang Bilang Makan Beras Repot Makan Beras Ada Yang Bilang Untuk Menghilangkan Bau Cingkol Makan Petai Terima Kan Bau Petai Tapi Bau Jengkol Hilang Bau Jengkol Hilang Bau Petainya Yang Datang Jadi Yang Menyebabkan Makruh Itu Lishid Daterih Karena Sangat Kuat Dan Menyenget Serta Mengganggu Orang Kanan Kirinya Yang Menyebabkan Yang Dimakan Itu Dalam Makruh Yang Seperti Itu Kita Masih Boleh Mengawali Makanya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Karena Itu Adalah Makruhun Ligoyrihi Bukan Makruhun Lidhatihi Sementara Imam Nawawi Ini Imam Nawawi Ini Beliau Ini Gak sempat Ini Bapak Ibu Gak Bersempat Menikah Karena Sibuk Dengan Ilmu Usia 46 Tahun Meninggal Gak Sempat Menikah Jadi Pembahasannya Belum Sampai Kesitu Yang Imam Bayjuri Itu Sudah Sampai Kesitu Maka Beliau Menjelaskan Disini Seperti Apa Ikhlas Tidak Ada Pada Barang Haram Ikhlas Tidak Ada Barang Yang Makruh Itu Beliau Menyampaikan Kaman Yang Guru Ilah Malayah Lullahu Nadru Ilaihi Seperti Ia Ingin Memandang Sesuatu Yang Tidak Boleh Untuk Dipandang Itu Hukumnya Bisa Makruh Hukumnya Bisa Haram Ketika Dia Pengen Memandang Sesuatu Yang Tidak Boleh Dipandang Sebenarnya Itu Wa Yaza'umu Annahu Yang Buru Ilaihi Dan Ia Berniat Memandang Dan Memperhatikan Sesuatu Yang Ia Pandang Tadi Niatnya Adalah Untuk Memikirkan Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Alasannya Begitu Ditingok Diperhatikan Untuk Memikirkan Ciptaan Allah Umpamanya Begitu Niatnya Seperti Itu Niatnya Ingin Memikirkan Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Yang Bisa Melakukan Biasanya Dokter Ini Karena Untuk Menolong Orang Jadi Memperhatikan Anatomi Manusia Untuk Dipelajari Yang Kemudian Ketika Terjadi Penyakit Seperti Ini Berarti Obatnya Ini Penyakit Seperti Ini Obatnya Ini Yang Boleh Itu Adalah Dokter Akan Tetapi Walaupun Seperti Itu Niatnya Kan Nadri Ilal Amrod Beliau Menyampaikan Seperti Memandang Kepada Anak Bujang Yang Yang Masih Imut Imut Anak Bujang Anak Anak Kecil Yang Masih Imut Imut Yang Enak Enaknya Dipandang Wahad Wahad Wahadalah Ikhlas Sofihi Yang Seperti Ini Tidak Ada Ikhlas Di Dalamnya Bahkan Tidak Ada Nilai Ibadah Sama Sekali Memperhatikan Lekok-lekok Tubuhnya Itu Umpamanya Dibuka Bajunya Supaya Kelihatan Semuanya Lekok-lekok Tubuhnya Itu Tidak Ada Ikhlas Di Dalamnya Dan Bahkan Tidak Ada Nilai Ibadah Sama Sekali Kola Al-Harith Al-Muhasibi Menyampaikan Fasidaku Fi Wasfil Abdi Fasidaku Fi Wasfil Abdi Fistiwa Isirri Wal Alaniyati Wal Zahiri Wal Batini Orang Ketika Menilai Seseorang Dikatakan Jujur Jujur Itu Adalah Menilai Seseorang Itu Sama Saat Rame-Rame Saat Sendirian Sama Saat Menyampaikan Lewat Lesan Dan Yang Terselip Di Dalam Hatinya Itu Juga Sama Jadi Orang Jujur Itu Adalah Orang Yang Luar Dan Dalamnya Sama Ketika Dia Menyampaikan Sesuatu Yang Disampaikan Sesuatu Dari Mulutnya Itu Itulah Yang Ada Di Dalam Hatinya Yang Dia Sampaikan Di Hadapan Orang Banyak Itulah Sama Ketika Dia Menyampaikan Di Hadapan Empat Mata Itu Sama Oleh Karena Itu Beliau Menyampaikan Jujur Itu Adalah Wasful Abdi Fistiwa Isirri Wal Al Yati Wal Duhiri Wal Batini Jujur Itu Sama Saat Rame Rame Saat Sendirian Saat Menyampaikan Lewat Lesan Dan Batinya Sama Oleh Karena Itu Was Was Siddhku Yatah Hakkuku Bita Hakkuki Jami Ilmak Mati Wal Ahwali Maka Jujur Itu Perlu Pembuktian Antara Luar Dan Dalam Yang Membuktikan Siapa Ya Kita Sendiri Orang Lain Tidak Bisa Membuktikan Karena Jujur Itu Kita Yang Tahu Orang Lain Tidak Tahu Kalau Kita Ini Jujur Ata Tidak Jujur Orang Lain Tahu Yang Tahu Hanya Sehingga Karena Jujur Itu Adalah Seperti Itu Tadi Luar Dan Dalam Sama Maka Ikhlas Itu Perlu Kepada Jujur Tadi Sudah Saya Sampaikan Ikhlas Itu Perlu Kepada Jujur Was Siddhku Lay Yatah Tak Kir Il Sya'in Sementara Itu Jujur Itu Tidak Perlu Kepada Apa Apa Karena Jujur Itu Ya Seperti Itu Luar Dan Dalam Sama Kalau Katakan Sudah Makan Sudah Memang Betul Sudah Makan Maka Ketika Betul Sudah Makan Dan Ditawari Makan Dia Mengatakan Sudah Makan Maka Itu Namanya Jujur Orang Sholat Sholat Itu Sebetulnya Definisi Sholat Menjalankan Perintah Allah Ketika Dia Sholat Badanya Kelihatan Sholat Hatinya Juga Sholat Walaupun Seandainya Disitu Tidak Menyebut Atau Disitu Tidak Terucap Di mulutnya Lillahi Ta'ala Pada saat Dia sholat Itu Akan Tetapi Niat Niat Dia Itu Adalah Melakukan Sholat Itu Menjalankan Perintah Allah Maka Disitu Luar Dan Dalamnya Pasti Sama Karena Inti Dari Sholat Adalah Menjalankan Perintah Allah Maka Jujur Itu Tidak Perlu Kepada Ikhlas Tapi Ikhlas Perlu Kepada Jujur Karena Di Dalam Jujur Itu Sudah Ada Ikhlas Di Dalam Jujur Itu Sudah Ada Di Dalamnya Ikhlas Karena Sholat Itu Adalah Ikhlas Menjalankan Perintah Allah Terus Dilaksanakan Dengan Jujur Saat Sholat Hatinya Hadir Akalnya Sadar Ikuti Rukun Rukun Sholat Kemudian Anggota Tubuhnya Khusuk Itu Jujur Ketika Jujur Seperti Luar Dan Dalam Sama Maka Tidak Perlu Kepada Sesuatu Yang Lain Lian Nah Hakik Kotal Ikhlasi Karena Hakik Yang dimaksud Dengan Ikhlas Menghendaki Allah Dengan Cara Mentaati Allah Kita Taat Kepada Allah Dengan Ikhlas Ikhlas Itu Ingin Kepada Allah Menginginkan Allah Dengan Cara Mentaati Perintah Perintah Itu Namanya Ikhlas Wakat Yuridullahu Bissolati Kadang-kadang Ada Orang Yang Menginginkan Allah Dengan Cara Apa Ia Menginginkan Allah Dengan Cara Menjalankan Sholat Dia Rindu Kepada Allah Kemudian Ia Terus Tegakkan Sholat Tapi Pada Saat Dia Sholat Ternyata Dia Lupa Lalay Dia Saat Sholat Itu Lalay Apa An Kuduril Kalbi Ilayhi Lalay Menghadirkan Hati Pada Saat Sholat Ada Kira-kira Kayak Sholat Terus Hatinya Kadang-kadang Tidak Hadir Saat Sholat Lalay Lupa Ada Kadang-kadang Seperti Itu Ada Kadang-kadang Lagi Sholat Hatinya Pergi Keluar Nengok Sendal Sebentar Atau Nengok Kunci Kadang-kadang Itu Hatinya Lalay Kalau Sedang Sholat Dia Sholat Tapi Lalay Menghadirkan Hati Maka Bisa Terjadi Kadang-kadang Ia Menghendaki Allah Akan Tetapi Lupa Menghadirkan Hati Sholat Nya Ikhlas Lillahi Ta'ala Cuman Hatinya Saat Itu Hilang Sebentar Tidak Hadir Hatinya Pada Saat Itu Sementara Itu Jujur Di Dalam Sholat Itu Adalah Menghendaki Allah Dengan Cara Beribadah Dan Ibadah Itu Sekalian Menghadirkan Hatinya Itu Jujur Jujur Di Dalam Ikhlas Itu Menghendaki Allah Tapi Kadang-kadang Lupa Menghadirkan Hati Tapi Jujur Ini Ikhlas Menghendaki Allah Tapi Kadang-kadang Lupa Menghadirkan Hati Tapi Jujur Jujur Itu Menghendaki Allah Dengan Cara Beribadah Kepada Allah Beserta Menghadirkan Hatinya Pada Saat Beribadah Itu Maka Jujur Itu Lebih Tinggi Daripada Ikhlas Oleh Karena Itu Setiap Orang Yang Jujur Itu Pasti Ikhlas Falai Sakul Muhlisin Sadikondan Belum Tentu Orang Yang Ikhlas Itu Adalah Jujur Orang Yang Jujur Pasti Ikhlas Orang Yang Ikhlas Belum Tentu Jujur Bisa Orang Ikhlas Itu Jujur Bisa Orang Ikhlas Itu Tidak Jujur Kapan Orang Ikhlas Itu Jujur Ketika Dia Beribadah Menghadirkan Hatinya Kapan Orang Ikhlas Tidak Jujur Ketika Dia Beribadah Hatinya Tidak Hadir Yang Seperti Ini Ikhlas Kadang Kadang Jujur Kadang Tidak Jujur Akan Tetapi Orang Yang Jujur Itu Pasti Ikhlas Karena Di Dalam Dia Menjalankan Ibadah Namanya Jujur Luar Dan Dalam Sama Oleh Karena Itu Setiap Orang Yang Jujur Pasti Ikhlas Tetapi Belum Tentu Orang Yang Ikhlas Itu Jujur Bisa Jujur Bisa Tidak Jujur Inilah Yang Kemarin Ditanyakan Oleh Jamaah Disini Kemarin Wawa Maknal Ittisol Wal Invisal Inilah Yang Dimaksud Dengan Makna Ittisol Wal Invisal Makna Sholat Nyambung Dan Sholat Terputus Sholat Nyambung Ibadah Nyambung Dan Ibadah Terputus Ibadah Nyambung Kepada Allah Atau Ibadah Terputus Kepada Allah Kenapa Lahi Karena Dia Putus Dari Mengingat Allah Saat Sholat Dia Tidak Mengingat Allah Karena Hatinya Tidak Hadir Wattah Sholat Lalu Pada Saat Hatinya Tidak Hadir Tadi Kemudian Dia Sadar Akalnya Sadar Lalu Menghadirkan Hati Wattah Salah Bi Huduri Billahi Lalu Menghadirkan Hatinya Di Hadapan Allah Dan Itu Memang Sering Terjadi Pada Kita Lagi Sholat Itu Kadang Kadang Hati Kita Hilang Kadang Kadang Terus Kita Sadar Lalu Kita Hadirkan Regang Sholat Jangan Kemana Kadang Kadang Kita Hadirkan Seperti Itu Udah Biasa Yang Seperti Itu Untuk Orang Orang Seperti Kita Ini Kadang Kadang Hatinya Kemana Kemana Lalu Kita Sadar Kita Tarik Hatinya Untuk Ikut Sholat Bersama Jasad Kita Oleh Karena Itu Ini Yang Terpisah Hati Kita Dari Allah Kemudian Hati Kita Nyambung Saat Kita Menghadirkan Hati Saat Kita Sholat Itu Ini Yang Disebut Wawwa Makna Takhalli Amma Siwallahi Kemarin Ada Yang Nanyakan Tahalli Tahalli Tajalli Nah Itu Ini Jawabannya Di Dan Ini Yang Dimasuk Dengan Makna Takhalli Amma Siwallah Mengosongkan Diri Di Dalam Hati Yang Ada Cuman Allah Ini Nama Makna Tahalli Mengosongkan Diri Dari Semua Yang Ada Kecuali Allah Yang Ada Di Dalam Hati Juga Allah Setelah Kita Tahalli Mengosongkan Diri Maka Kemudian Diisi Hati Ini Dengan Menghadirkan Hati Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Salat Tadi Mengosongkan Diri Kemudian Setelah Kosong Dimasuki Hati Hatinya Diajak Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sebut dengan Kemarin Penjelasan Innamal A'malu Bin Niat Itu Belum Pada Kategori Innamal A'malu Itu Sendiri Maka Kita Lanjutkan Ya Kita Lanjutkan Kauluhu Sallallahu Rasulullah Sallallahu Bersabda Innamal A'malu Sesungguhnya Amal Itu Yang dimaksud Innamal A'malu Itu Adalah Sesungguhnya Sahnya Amal Maksud Dari Innamal A'malu Itu Adalah Innam Masihat Al-A'mali Sesungguhnya Sahnya Amal Aw Tashihul A'mali Sesungguhnya Benarnya Amal Aw Qabulul A'mali Atau Sesungguhnya Benar Terditerimanya Amal Aw Kamalul A'mali Atau Sesungguhnya Sempurnanya Amal Jadi Yang dimaksud Dengan Innamal A'malu Bin Nia Sesungguhnya Amal Itu Tergantung Pada Niat Itu Masalahnya Sahnya Amal Benarnya Amal Diterimanya Amal Sempurnanya Amal Itu Tergantung Pada Niat Niatnya Benar Amalnya Benar Niatnya Benar Niatnya Benar Amalnya Sah Niatnya Benar Amalnya Diterima Oleh Allah Niatnya Benar Amalnya Sempurna Dilakukan Wahada Wabihada Akhada Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala Dan Inilah Pengertian ini Yang dipahami Oleh Imam Abu Hanifah Rahimahullah Imam Abu Hanifah Itu siapa Imam Abu Hanifah Itu adalah Peletak Madhab Pertama Yang disebut dengan Imam Hanafi Madhab Hanafi Setelah Imam Hanafi Muncul Peletak Madhab Yang kedua Yaitu Imam Maliki Yaitu Imam Malik Gurunya Imam Syafi'i Setelah Imam Maliki Maka Muncul Madhab Namanya Madhab Syafi'i Yang Dasar Peletaknya Adalah Imam Syafi'i Muhammad Bin Idris Syafi'i Kemudian Setelah itu Muridnya Imam Syafi'i Namanya Imam Ahmad Bin Hanbal Imam Abu Hanifah Ini memiliki Seorang guru Gurunya Bernama Imam Muhammad Imam Abu Hanifah Memiliki Keterjahatan Yang luar biasa Dan Diberi oleh Allah Kemampuan Takwil Mimpi Karena pada saat itu Gurunya Bernama Imam Muhammad Itu Diberi surat Oleh Khalifah Untuk Menjawab Tantangan Ateis Tantangan Orang Kafir Tantangan Apa Tantangan Untuk Membuktikan Bahwasannya Allah Itu Ada Dan Ateis Ini Sudah Terkenal Menjatuhkan Banyak Ulama-ulama Di hadapan Orang Banyak Sehingga Imam Muhammad Ini Khawatir Nanti Akan Menimpa Nasib Ulama-ulama Yang Sebelumnya Seperti Itu Dia Khawatir Beliau Lalu Sampai Termimpi Apa Mimpinya Beliau Mimpi Berada Di Sebuah Kebun Dan Kebun Itu Tumbuh-tumbuhannya Sangat Rindang Dan Berbuah Yang Lebat Buahnya Itu Bagus Dan Indah Tiba-tiba Di Kebun Itu Muncul Seekor Babi Babi Itu Nyeruduk Ngantemin Pohon-pohon Yang Ada Di Situ Sampai Hancur Habis Pohon-pohon Yang Ada Di Kebun Itu Ketika Tinggal Satu Pohon Itu Muncul Harimau Harimau Langsung Menerkam Babi Tadi Dan Babi Tadi Diterkam Harimau Dimakan Oleh Harimau Seperti Babi Memakan Tumbuhan Pohon-pohon Yang Ada Di Kebun Itu Maka Sedih Sekali Imam Hamad Sehingga Seorang Murid Yang Takdim Sama Gurunya Dia Datang Melihat Gurunya Sedih Seperti Itu Kira-kira Bahasa kita Begini Ada apa Guru Kok Kelihatan Sedih Seperti Itu Lalu Beliau Menyampaikan Imam Hamad Menyampaikan Kepada Muridnya Waktu itu Imam Hanafi Masih muda Masih Belajar Masih Remaja Aku 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 Tadi Tadi Malam Bermimpi Diceritakan Mimpi Itu Tadi Lalu Imam Hanafi Yang Masih Muridnya Imam Hamad Tadi Menyampaikan Guru Bolehkah Aku Mentakwil Mimpi Guru Karena Allah Memberikanku Ilmu Ta'wil Begitu Disampaikan Oleh Imam Hanafi Kepada Gurunya Imam Hamad Lalu Imam Hamad Seorang Guru Yang Bijaksana Langsung Sampaikan Memang dalam Kondisi sedih Kalau begitu Sampaikan Apa Ta'wil Mimpi Gurumu Ini Lalu Disampaikan Guru Kebun Yang Penuh Dengan Buah Buahan Yang Kebun Yang Penuh Dengan Tumbuh Tumbuhan Ini Adalah Alam Dunia Ini Kemudian Pohon Pohon Yang Indah Yang Tegak Kokoh Di Kebun Kebun Itu Itu Adalah Para Ulama Kemudian Babi Yang Merusak Kebun Kebun Itu Itu Adalah Si Atai Seorang Kafir Yang Menyerang Para Ulama Ulama Itu Lalu Tinggal Satu Pohon Itu Itu Adalah Guru Sendiri Beliau Sampaikan Gitu Jadi Imam Muhammad Tinggal Satu-satunya Guru Sendiri Lalu Beliau Sampaikan Lalu Harimau Harimau Itu Aku Guru Langsung Menyampaikan Harimau Itu Aku Kalau Begitu Guru Aku Berada Di Sebelah Guru Akan Menghadiri Undangan Khalifah Untuk Menjawab Tantangan Dari Atais Sampai Disitu Atais Itu Sudah Masuk Di Atas Podium Begitu Masuk Di Atas Podium Dia Sampaikan Tunjukkan Kepadaku Kalau Allah Itu Ada Sampai Begitu Tunjukkan Kepadaku Kalau Allah Itu Ada Yang Yang Lain Diam Imam Hanafi Izin Dengan Gurunya Langsung Menyampaikan Guru Minta Izin Aku Mau Menjawab Omongan Orang Atas Itu Jawab Langsung Tegak Langsung Dijawab Buktinya Ada Pada Dirimu Langsung Begitu Disampaikan Oleh Imam Hanafi Buktinya Allah Itu Ada Itu Ada Pada Dirimu Loh Kok Bisa Ada Pada Diriku Iya Lalu Imam Hanui Bertanya Aku Bertanya Kepadamu Adakah Kamu Punya Nyawa Ya Ada Enggak Mungkin Aku Enggak Punya Nyawa Kalau Aku Enggak Punya Nyawa Aku Enggak Tegak Disini Sekarang Tunjukkan Dimana Nyawamu Dijawab Begitu Oleh Imam Hanafi Ya Nyawaku Enggak Bisa Dilihat Karena Itu Memang Barang Yang Enggak Bisa Dilihat Kelabakan Dia Menjawab Lalu Dijawab Imam Hanafi Begitulah Allah Allah Itu Ada Tapi Enggak Bisa Dilihat Seperti Nyawamu Ada Maka Kamu Pun Juga Enggak Bisa Melihat Nyawamu Lalu Imam Hanafi Ditanya Lagi Oleh Si Atais Tadi Terus Dijawab Apa Pantas Orang Yang Suka Bertanya Duduk Di Atas Podium Bukankah Yang Harus Menjawab Itu Orang Yang Berada Di Atas Podium Akhirnya Turun Dari Podium Imam Hanafi Naik Kedalam Podium Runtuh Ke Angkuan Atais Yang Banyak Menjatuhkan Para Ulama Itu Yang Tadinya Hanya Dilihat Dengan Jubah Nya Saja Imam Hanafi Mengatakan Ilmu Itu Tidak Berada Di Jubah Tetapi Ilmu Itu Adalah Berada Di Karunia Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Orang Yang Dikendaki Allah Maka Allah Akan Karunia Ia Dengan Ilmu Inilah Imam Abu Hanifah Yang Pendiri Madhab Pertama Madhab Hanafi Sebelum Madhab Maliki Madhab Syafi'i Dan Madhab Imam Ahmad Bin Hambal Barangkali Itu Saja Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Dan Kalau Ada Yang Mau Pertanya Dipersilahkan Madhabi Madhabi Badab 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 Ibu Bila Nanti Ibu Berkali Kita Memanti Masalah Jadi kita sudah selesai Jadi pilihannya Kita ini harus beruntung Mencari kelas yang baik Dan dua-dua pasti Berhubung-hubung Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya tanda ikan Dan ketawa warung-warung Dan Berhubung-hubung Bahwa Beliau mengatakan Bahwa perkara masalah isolasi ini Yang selesai-selesai Penghidiman khusus Sudah diselesai Maka karena itu Saya akan mencoba Memahaminya Semudah Sekarang Nanti Ditemukan inti masyarakat Sekarang Yang dipercakapkan itu Acara niflas dan hidup Sekarang kita cari dulu Lawan niflas dan hidup Niflas itu Kelawannya Ria Kalau tidak salahnya Jadi saya mohon maaf Baru-baru nanti Di kelas itu Kelawannya Ria Kejujuran itu Kelawannya Menjadi ini Sifat Bukan benda Kalau diri kita ini Benda Maka membersihkannya Dengan benda juga Misalnya Kita ada Hadas Atau najis Maka membersihkannya itu Kalau hadas itu Dengan buruk mandi Dan bayam Kalau kita najis Maka air bersama karang Nah tapi ini Iperlas Iperlas dan Kejujuran ini Bukan benda Sifat Sifat Begitu juga Sifat yang baik Sifat yang buruk Melekat pada sesuatu Satin Nah itu yang perlu kita faham Bukan Mohon maaf Baru-baru nanti Saya akan Membunuhi Atau Membunuhi Kita berasai Tidak Tapi kita mencari solusi Daripada Tidak selesai Selesai Kemudian Hati Hati ini kan Suat wadah Allah mengatakan Hati seorang Mumin itu Adalah rumah Allah yang mengatakan Seperti itu Jadi Rumah Hati kita itu Ditempati oleh Satu-satu Daripada Sifat 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 Ikhlas Berkawan dengan Sifat Kejujuran Itulah Yang diisi oleh Penyakatan manusia Musli Makanya Allah berfirman Wahai Musa Selagi Engkau berada dalam Wujud di insan Maka Aku tiada daripada Tidak Dan Rapik Tidak Kejujuran Itu Atau Seria Itu Menempati wadah Dalam Hati Maka selama itu Manusia itu Akan menjadi Manusia Nah Karena itu Di dalam pertempuran ini Secara teknisnya Nah Ini yang perlu Disampaikan kepada Jemangah Supaya Perubahan Supaya tidak Istilahnya Ini terusnya Cipetaki Nah Bagaimana kita Isinya bertempur Istilah Dan Itu Langsung Menempati Hati itu Langsung Supaya Ria dan Munafi ini Tidak masuk lagi Nah Sasarannya Disitu Jadi Teknisnya Kita Isinya bertempur Melawan Supaya Mengusir Kemulafikan Dan Kerian Itu Itulah yang diharapkan oleh Apa namanya Jemahan Teknisnya Itu Mungkin itu Yang saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yang perlu dimakan Waktu Karena Apakah Kami memakan Dari Jadi Bekrut Terus Nah Yang saya tanyakan Bagaimana Betes Setara Bagaimana Caru Memakan Dari Mungkin Ada Alat Yang Bisa Menyai Dari Jadi tidak Dari Apakah makanya itu tidak baik? Apakah makanya itu tidak baik? Apakah itu tidak baik? Pertanyaan yang kedua Yang menanyakan tadi tentang hubungan Ibadah dan niat Jadi kualitas ibadah itu ditentu dengan niat Tapi bagaimana seorang Bermiat tidak punya sebenarnya Untuk melakukan suatu kebaikan Dengan terpaksa Misalnya kutohin Seorang punya kuang Kuang itu hilang Ketika hilang di jari-jari dan ketemu Hasilnya dia berserah Dalam suatu kebaikan Aku jelaskan saja Kalau orang mendapatnya Aku apa itu Serah Apakah niat itu bisa Dia tidak terkenal Dan niat yang sepertinya sudah terpaksa Sesudah terjadi sesuatu yang tidak bisa diantakan Maka dia berniat baik Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 belum sekali lagi mencapai musuh di kelas itu belum sampai Pak Loh, belum seberapa. Jadi ini seperti yang ditandakan oleh Bapak yang sebelumnya, bagaimana caranya Pak? Jadi bagaimana caranya, upaya kita agar bisa mencapai musuh di kelas itu. Dan berakhir bisa jujur Pak, tidak ada beribadah berhentikan dalam semua segi hidupan kita Pak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kelas ini? Dalam empat minggu ya. Empat minggu. Jadi ini kita belajar dari hadis pertama yang menjadi dasar hukum yang pertama dalam Islam adalah niat. Maka kalau kita mau begel modil harus dipersiapkan, dulu paham mana kunci-kucinya. Kita mau begel modil, tapi kunci pun nggak paham. Nomor 6, nomor 10. Coba nggak cocok, coba nggak cocok. Kita akan ketemu. Sudah paham kunci-kucinya, baru mulai. Ini bukan kunci, ini bukan kunci. Sedangkan ini, tadi ini bilang, Bapak. Rasul sendiri pun mereka bertanya kepada Allah. Bagaimana mau membuat manusia itu? Buat hati itu di keras. Jadi, satu perkara yang pernah tahu dahulu pun belum tentu keras. Belum tentu. Di bawahnya serbannya besar. Supaya tak yakin orang bukan tak berhati-hati dengan Allah. Bukan itu? Ini, di sini kita membengkeli aktivitas itu. Kalau dia belum lillahi ta'ala dengan jujur, Itu tidak bisa dapat ikhlas itu. Ya, tidak dapat. Makanya itu, orang sendiri selalu dilahi antama sendiri. Wahidol kamatul. Kalau sudah sampai ke situ, Itulah ikhlas dan jujur itu. Itulah ikhlas dan jujur itu. Kalau masih ada engbel-engbelohan, Nanti saya shorat supaya tidak nampak orang ini meskip saya shorat ke situ. Nanti supaya dia terperyakin. Nah, itu sudah. Nah, ini shorat pilih yang ada namanya. Tetapi semua itu sudah. Bila lagi antama suri warita kamatul ini, Inilah yang kita lalui. Siapa yang berlalui? Peribadi-peribadi kamatul ini. Walaupun kita punya ada umur tinggi, Tapi tidak. Apa? Tidak telahkan. Lupalah niat. Saya itu hanya berlalui. Bukan? Ya. Jadi saya itu hanya tukipan kosong. Kapan kosong hati kita dari Allah, Supaya Allah mengkau lihat dia terus menyuruhmu. Dia terus melahap. Nah, inilah yang kita lihat dia. Jadi kita, Kalau saya bukan amin. Ikhlas ini, Barang yang kaya ini. Tetapi, Apabila kita tadi sebelum tiap ini, Nah, kekali-kali ke depan, Ikhlas itu di atas saya jujur. Maka siapa yang meraju bagi Rasul itu, Siddiq amanah, Tanpa di atasnya. Siddiq itu sudah di situ, ikhlas itu. Tetapi ikhlas itu baru tentu di situ, siddiq itu. Kan itu? Maka itu, Kita terus mengaji insya Allah ketemu nanti. Siapa yang menemukannya? Allah menemukannya kepada Allah. Ini kita. Masih-masih. Bukan, Kami guru-guru di intinya, Meneluangkan nyandang. Maka, Saya berita dengan Bapak dan Ibu, Termasuk diri saya. Setiap hari itu ikhlas, Bisa umat-umat keluar dari. Kau tidak siap. Bapak pagi ini tak enak. Maka, Pergilah. Aduh, Maka, 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 Ini yang sering dibuat Polis Fektor. Ada emper-emper. Jadi itu, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, Kita mulai nanti, Jangan minta, Jangan meneraskan kunci-kunci lebih. Lalu kita menyiapkan dimana tempat kecil kan. Bagaimana baik dalam komitlaman dan komitlaman. Maka, Kan itu ya? Berarti. Nah, Jadi, Barat-barat yang ketua kan, Bapak tulis. Itu ini. supaya tidak perlu hilangkan bau kalau bete hilangkan malah yang tak dimasakkan itu malah yang dimasakkan kenapa kalau kita makan bete makan jengkol langsung kita ke mesin saudara tua makan jengkol jangan kamu yang itu memberikan mudraan dengan orang lain jangan dimulajar dengan orang lain itu kelebihan jadi apabila sudah dimasak itu hilang lain hilang kemudian kemudian kalau kita bilang in amal amal di dunia seluruh amal al-amal itu dari setiap kalau yang punya niat yang punya niat beramal itu tidak dapat apa-apa kalau misalnya kemarin itu mencium bini mencium bini itu alat itu namanya boleh mencium bini orang kalau mencium bini itu alat ya seluruh tapi tidak kejadian maka bismillah punak tidak akan kita pakai bismillah mencium bini kalau makan pakai bismillah tapi kalau mencium bini tidak akan pakai bismillah padahal itu di sunakai setiap yang membuat yang ada pakai bismillah yang tidak boleh tadi kata guru kita makan baru pakai bismillah tidak boleh yang haram maka kan makin membuka kunci kepapuran dengan bismillah bismillah wakuin tapi tidak boleh jadi setiap yang hasil itu boleh jadi kalau tidak ada iatnya walaupun yang haral itu tidak dapat apa-apa jadi Tapi kalau kita menciup bimbing kita pakai bismillah dan supaya membina kasih sayang dalam keluarga kita Itu, gimana itu? Iya, gimana? Saya membina kasih sayang dengan kau bila mati, karena tidak berpura-pura Bagaimana itu? Kadang-kadang, tidak berpura-pura Mengejut bimbing awal apa di dalam bulannya? Rupanya, akhir bulan dia minta di awal bulan, minta supaya kita di dalam ganti bulan ini di dalam bulan Kau bingung banyak, lebih tiga kali bikin gua besar Selamanya sekali Jadi, ikhlas itu ada dalam niat di dalamnya Kau bingung banyak, punya nilai karna di dalam Allah Apa lagi? 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 Sesungguhnya salat itu adalah mengingat bukak Allah Jadi kalau sudah lebih banyak mengingat Allah di waktu salat kita Itu adalah mulai agak enak salat Tapi kalau salat kita berangkat-angkat mulai dari Allahu Akbarakabir wa wa alhamdulillah ikatir berangkat-angkat terus Hari ini apa lokal? Akhirnya mulai baca lokal Lalu ini namanya satu salat yang lain Jadi bagaimana caranya? Supaya kita bongkar dulu salat Maka itu makna dalam ahad kita bahas alat ini Dari guru kita mulai Itu supaya kita mudah adat Bersungguh-sungguh berangkat-angkat salat Mudah adat itu kalau bersungguh-sungguh Itu adalah mendatang tutup mendudut khusus Tapi tidak menghadap orang bata Salat terus Habis salat berdoa Kalau kita doa Kau benda adat law dwa barul Untuk perbadah Berta mudah Sekarang Bila semuanya Hikumi Bahasa Ya Allah Aku sudah berakas Kau tidak terima tidak Kamu terima darllenya ada contoh orang lain tapi sedangkan celana dijemputnya dikasih bodi itu di dalam jadi bagaimana tadi supaya kita berusaha di musuh hanyalah kerja kita musuh ini ada orang yang lebih cepat dari guru kita memilihkan seorang ulama besar guru dari ulama besar yang hidup hadir mengalami rupanya rupanya adalah satu stasis lebih tajam anaknya dari orang tua selama itu ya lebih tajam anak alam dan ibadat indonya hidupnya kalau anak belakang yang mendapatkan sepatu maka tapi kalau hidupnya tidak paham jadi ketajaman orang tua aksi jadi anaknya isteri adalah membuat gurunya menjadi berusaha di mau bergurung dengan anak dari kita ini mudah-mudahan dengan kesempatan kita memagi empat agar kita berjalan dan itu menjalankan menginggur kita sedikit agar akan baik dan tidak kalau bukan baik akan baik selanjutnya insyaallah itu kita projek simpat jujur yang kita lakukan dalam saudara tadi sudah dibilangkan kepada guru kita adalah satu mulai dari berbutuh mulai dari istidak kita mengikut peraturan Allah dari istidak karena istidak adalah menentukan sahnya utuh sahnya utuh adalah menentukan sahnya salah karena syarat sah saudah termasuk bersih dari ada sekecil dan ada sah nah jujur kita di dalam salah juga kita jujur kalau disuruh Allah kita salat suruh nanti kita salat pada awal waktu kita usahakan awal waktu kita di jujur kalau sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi sampai setengah enam jam sampai besok sudah jujur itu karena dalam satu hadis nabi abdul abdul selah di waktu ya si abdul abdul selah pada waktunya tapi ada adis nabi lagi abdul selah di awal waktu ya si abdul abdul selah pada waktunya jadi kita berlomba jujur dalam percaraan baru berlomba jujur dalam hati hati itu tidak solat yang berlomba yang lain mahu jadi kita solat dengan Allah tidak dan yang kita adirkan dalam hati kita Allah jadi kita ini saya bilang pemadhan ini berusuk berbangah daripada solat karena betul itu ada yang di lintang jadi mana ada yang di lintang apalagi selalu lintang jawatan Allah Allah tak 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 akhirnya dah putus minta jawatan atau apa tidak tidur tidur semalam sampai menginapkan baru-baru guru kita saya begini bisa sebelum dia dapat jawatan itu ayat kursi terus sudah dapat kursi ayat nyala tinggal kursinya jadi jujur itu yang tidak ada yang tahu kata guru kita tadi kejuatan kita jadi hal jadi kursi yang itu di pangg aku sudah jujur dengan orang ini aku sudah jujur dengan berbuat baik cuman itu maka ibu sini yang menang tambah di hal tanah ini kita berbeda-beda walaupun yang ulama tidak sama ibu dan bersama kanan ukuran kejujuran kaya istri jelasannya tidak sama jadi itulah ibu bersahak kita ini kita ingin pegawai negeri ini terus terang terang masuk saya waktu pegawai karena alasan sibuk terus adil pasti sudah pensiun masih sukur ingat Allah tidak sudah pensiun lagi-lagi ke kepol juta nah jindah sekarang tidak serat di pangkat serat wadidah tidak serat bernama anda tidak tidak baik tidak tidak baik tidak jadi nanti walaupun kita yang pensiun ini tinggal bikin lagi telat buat mulia dan mulia ini berada atau tidak ini itu jadi itu jujur hanya kita yang tahu dan Allah yang itu dan selamat berguna baik terima kasih ayah anda kiai Haji lohat kita semua sudah mendengarkan berjangan dari beliau terus tadi ada beberapa yang sempat saya tangkap tetapi sebetulnya yang disampaikan itu ada pembahasan di berikutnya diantaranya adalah kita ini beribadah daripada bekerja itu lebih banyak bekerja daripada beribadah lalu bagaimana supaya pekerjaan kita itu jadi ibadah ini ada penjelasan insyaallah pertemuan berikutnya ini akan terbahas tapi diculik dulu tidak apa-apa semuanya itu kuncinya adalah niat oleh karena itu pertama sekali disampaikan oleh Imam Nawawi kalau ada orang yang bekerja dan pekerjaannya itu diawali dengan niat maka pekerjaan itu menjadi ibadah dan ibadahnya itu akan berada di salah satu diantara tiga tingkatan ini yang pertama itu tingkatan ibadah abid ibadah seorang hamba yang kedua tingkatan tujar ibadah berdagang yang ketiga ibadah orang yang bebas orang yang tidak menginginkan apa-apa kecuali yang punya menginginkan yang punya maka yang membedakan semua itu antara ibadah atau adah adah itu kebiasaan seperti kita duduk duduk itu biasanya apa istirahat kan begitu duduk itu biasanya istirahat tapi ini duduk tapi ibadah yang membedakan itu adalah niat orang jualan jualan itu biasanya adalah cari rezeki tapi ada orang jualan itu sisinya nilainya itu bukan hanya cari rezeki tetapi nilainya adalah nilai ibadah kenapa karena dia jualan itu untuk memberi nafkah keluarga perintah Allah kepada kepala keluarga itu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya ketika dia jualan itu niatnya adalah menjalankan perintah Allah maka jualannya menjadi ibadah tetapi kalau niatnya itu mencari keuntungan dari jualan itu tidak ada nilai ibadah satu contoh lagi disini dijelaskan ketika siapa orang yang memberikan makan kepada ternaknya umpamanya kita punya kambing kemudian tiap hari kita cari rumput untuk memberikan makan kepada kambing itu tujuannya apa tujuannya supaya kambing itu gemuk nanti pas idul adha bisa dijual harganya mahal yang seperti itu tidak dapat ibadah apa-apa yang tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya memperoleh manfaat dari harga binatang itu tadi akan tetapi kalau niatnya adalah menjalankan perintah Allah memberi makan karena binatang ini dititipkan Allah kepadaku lalu aku beri makan maka memberi makannya karena Allah itu memberi makannya itu menjadi ibadah plus keuntungannya adalah kalau nanti gemuk nanti akan memperoleh bonus dengan harga yang tinggi jadi intinya adalah niat oleh karena itu dulu pernah Umar bin Khotab melarang kepada anaknya namanya Ibnu Umar karena Ibnu Umar itu punya ternak sapi kemudian sapinya gemuk-gemuk lalu dilarang oleh ayahnya karena ayahnya sebagai kolifah supaya tidak menunjukkan kekolifahnya tidak menunjukkan kekuasaan kolifahnya mentang-mentang anak kolifah kemudian sapinya gemuk-gemuk maka tidak mau Umar bin Khotab seperti itu kalau memang sukses cukuplah Umar bin Khotab yang sukses satu Umar bin Khotab satu keluarga sudah memperoleh kesuksesannya ini sesungguhnya menunjukkan ketawahuannya Umar bin Khotab terhadap Allah SWT dan supaya tidak dinilai buruk oleh manusia jadi artinya akhlak kita kepada manusia itu akan menjadikan manusia nyaman dengan kita akhlak kita kepada Allah akan menjadikan dekat kita kepada Allah SWT jadi untuk membedakan apakah kerja kita ini menjadi ibadah atau tidak ibadah dengan syarat kerjaannya itu adalah kerjaan yang halal bukan kerjaan yang haram apa ada kerjaan yang haram ada umpamanya pamucikari itu pekerjaan haram itu itu tidak boleh pakai niat yang seperti itu berdosa tidak boleh pakai niat tadi mencuri itu tidak boleh pakai niat minum-minuman keras ini minum ini minum apa namanya minum alkohol atau cap macan topi miring kemudian waktu minum Bismillahirrahmanirrahim itu gak boleh yang seperti itu maka Bismillahirrahmanirrahim menjadi dosa menurut pendapat ulama seperti itu karena itu adalah haramun li dhatihi bukan haramun li wairi beda dengan basol itu tadi atau misalnya berwuduk berwuduk tapi wuduknya ini dengan air yang haram umpamanya gini karena PDAM itu bayarnya mahal maka dibolongilah pipa PDAM itu jadi sebagian masuk meteran sebagian tidak masuk meteran kan ada yang nakal seperti itu kemudian wuduk pakai itu boleh Bismillah berwuduk dengan air yang haram seperti itu boleh kenapa kok begitu karena wuduknya itu tidak haram hanya airnya yang haram itu namanya itu haramun li wairi bukan haramun li dhatihi karena itu ketika dia berwuduk dengan air yang haram ini masih disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim jadi intinya ketika itu adalah haramun li dhatihi haram hukumnya membaca Bismillah dan tidak boleh niat oleh karena itu Al-Hadis Al-Muhasibi menyebutkan niat itu yang di dalamnya ada ikhlas itu tidak masuk kepada barang yang haram tidak masuk kepada barang yang makroh haram yang dimaksud adalah haram li dhatihi dan makroh li dhatihi bukan haram li goirihi atau makroh li goirihi ini lebih luas lagi dijelaskan oleh Imam Bayjuri di dalam kitab Tufatul Murid ala Jauhari Tauhid itu adalah sebuah kitab Tauhid jadi barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya amin subhanahu alaikum walaiklah amin 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 Barangkali Itu saja dulu yang bisa Disampaikan pagi ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Hadhanallah wa yakumma jema'in Wallahul mu'afiq ilaq wa mi tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih